Halo assalamualaikum jumpa kembali di dapur SM pagi ini aku mau numis daging ya daging dimasak sahurinya sangat simpel sekali disini saya sudah siapkan minyak buat menumis ini dia bawang putih bawang putih saya disini pakai dua siung dua siung bawang putih saya cincang 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 tidak terlalu halus ya ada juga disini saya pakai bawang bombay bawang bombay ini saya pakai satu buletannya satu putih bawang bombay kita tumis dulu supaya keluar harumnya dari bawang putih terus mau aku masukkan ini dia dagingnya Wow dagingnya udah saya potong tipis-tipis selera aja memotongnya mau bentuk apa disini saya dagingnya menggunakan seperempat kilo ya udah saya iris tipis-tipis kita masukkan dagingnya non-sumid yang menggunakan menggunakan saya ngak tadi saya lihat saya akan berikan saya akan menarik panas 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 Hai tambahkan air secukupnya supaya dagingnya empuk ya terus disini juga saya mau gunakan lada bubuk kurang lebih setengah sendok teh ya atau menurut selera saja Hai tambahkan garam secukupnya disini saya pakai setengah sendok teh disini saya pakai kecap saori ya sahori-sahori lada hitam ternyata teman-teman lada hitam kita pakai kurang lebih tiga sendok ya satu dua tiga tambahkan juga kecap manis kurang lebih dua sendok mulai dikoreksi rasanya ya mantep bahasnya ada rasa ladaknya di sini mau saya tambahkan tomat ya tomat di sini saya kasih satu butir biar rasanya makin manius boleh dirasa-rasa boleh dicicip-cicip bila memang masih kurang rasa dari lada hitamnya boleh ditambahkan ya saya akan tambahkan sedikit garam karena kurang menendang rasa tapi bagi bagi yang tidak suka asin jangan ditambahkan sama ini cuma kurang sedikit saja sudah matang masaku kali ini daging lada hitam ala dapur SN terima kasih kita pindahkan ke piring daging siap buat sarapan pagi ini dia masaku hari ini daging masak lada hitam ala dapur SN terima kasih buat sahabat semuanya jangan lupa like comment share juga subscribe sukses selalu untuk kita Assalamualaikum selamat menikmati